Penyidik Jampitsus Kejaksana Agung Menyita barang bukti uang tunai Hampir 1 triliun rupiah Dan puluhan kilogram mulia Dari tersangka Zarafrika Yang terlibat kasus suap Gregorius Ronald Tanur Tersangka pembunuhan Dini Sera Afrianti Gara-gara ditinggal pergi ke warung Saat merebus air sebuah rumah dan sepeda motor Di Brebes, Jawa Tengah Ludes terbakar Meski menghanguskan seluruh bagian rumah Namun kobaran api tidak merembet ke rumah tetangga lainnya Yang Anda saksikan ini adalah video amatir yang direkam oleh warga Menggambarkan detik-detik saat kobaran api meludeskan sebuah rumah Tepatnya di desa kelompok kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Pemirsa Kebakaran menghanguskan seisi rumah Termasuk kendaraan milik pemilik rumah Di mana kobaran api yang semakin membesar Ini terjadi atau dipicu juga karena tiupan angin kencang Sehingga api sedapat meludeskan ya Seisi rumah Dan rumah pun juga diketahui dalam kondisi yang semi-permanen Saat kebakaran terjadi ini tidak merembet ke rumah lainnya Yang merupakan permukiman pada penduduk Kebakaran terjadi akibat istri dari pemilik rumah Ini merebus air dari kompor tungku yang ditinggal pergi ke warung untuk belajar Jadi kalau kita sedang masak Sebaiknya sih jangan terlalu jauh meninggalkan kompor ya Takutnya terjadi hal-hal seperti ini Itu dia yang akan merugikan tentu diri kita dan juga masyarakat di sekitar kita Oke kita sampai dulu pemirsa pagi hari ini Silahkan Rati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Pemirsa Pagi-pagi Arifadil dan kamar Rati Kusuma hadir menemani Anda Hari ini sudah banyak informasi yang kita siapkan ya Betul Salah satunya Dan juga yang bikin miris kita Kok masih ada saja ya oknum-oknum Bahkan ini udah bukan lagi pegawai aktif Mantan Mantan Pun apa terlibat gitu dalam sebuah putusan bebas Apakah hanya di satu kasus ini Rati Itu dia Karena ini 10 tahun loh Atau ini menggambarkan adanya gurita peradilan disitu ya Nggak main-main Angkanya 1 triliun rupiah 920 miliar Hampir 1 triliun Iya itu dia Nah apakah ini yang disebut dengan Markus atau Maklar kasus Nanti kita akan bahas di segmen dialog Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain Ini ada 4 pelaku begal sadis Lintas kota dibekuk pihak kepolisian Di Cianjur, Jawa Barat Keempat korban ditangkap Keempat pelaku ditangkap Pusai melukai korban dengan senjata tajam Saat merampas sepeda motor Jajaran anggota reskrim Polsek Karang, Tengah, Cianjur, Jawa Barat Menangkap 4 pelaku begal sadis Yang beraksi di lintas kota Dan kaupaten yang biasa beraksi di sekitar Cianjur Bandung Barat Keempat pelaku merupakan gerombolan Kempat pelaku merupakan gerombolan Di jalan lingkar timur kecamatan Karang, Tengah Dan dari informasi satu orang pelaku inilah Kemudian pihak kepolisian berhasil mengungkap Komplotan pelaku begal tersebut Hati-hati ternyata begal masih juga marak Khususnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat Pulang kerja jangan sendiri Jangan terlalu malam Mungkin kalau misalnya Atasannya juga mau pulang mungkin minta bareng-bareng Jangan atasannya Gak gitu konsepnya ya Jangan jalan-jalan Itu menimbulkan permasalahan yang lain Baiklah Oke pemirsa Ini ada seorang pencuri telepon genggam Di masjid Agung Kota Palembang Sumatera Selatan Berhasil ditangkap oleh jamaah masjid Untuk menghindari amukan masa Pelaku digiring ke pos keamanan masjid ya Jadi Erwin alias David Ini pelaku pencurian telepon genggam Yang diketahui milik jamaah masjid Seorang mahasiswi Pelaku merupakan residivis Atau pernah melakukan tindakan serupa Ini mencuri telepon genggam yang sedang di cas Dan ditinggalkan sejenak begitu ya Oleh jamaah masjid Saat kejadian ini jadi pemilik telepon Memang lagi istirahat Handphone ini lagi di charge Pemilik lagi istirahat Nami menurut petugas keamanan masjid Setelah mencabut telepon yang sedang di charge Pelaku sempat mencari pemilik telepon Namun merasa tidak ada yang melihat aksi pelaku Kemudian pelaku ini kabur keluar masjid Handphone-nya di bawah Jadi pura-puranya Ini handphone siapa, handphone siapa gitu ya Tidak ada yang punya langsung Setelah lama kemudian pelaku berhasil ditangkap jamaah Dan juga petugas keamanan masjid Dan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian Oke kita bergeser ke informasi selanjutnya Ini ada informasi dari seorang pria Di dusun Pagaden Margajaya Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang Jawa Barat Yang tercebur ke dalam sumur sedalam 13 meter pada Sabtu siang Jadi korban bernama Acep Amin ini Tercebur dan juga terjebak di dalam sumur sedalam 13 meter Selama kurang lebih 2 jam Jadi korban ini pasti lemas ya Karena menggirup gas dari dasar sumur Acep ini terjebak ketika hendak mengambil partisi motor yang terjatuh Proses evakuasi oleh petugas Damkar Berlangsung cukup dramatis Dan menelan waktu hingga 1 jam Acep kemudian berhasil diangkat Dan langsung diberikan penanganan medis Untuk penanganan lebih lanjut Korban kemudian dibawa ke pusat kesehatan terdekat Yaitu Puskesmas Tanjung Sari Mungkin hati-hati berikutnya ke depannya ya Pada saat mungkin tengah ingin mengambil sesuatu Perlu diperhatikan tuh Baik pemirsa ini ada seorang pria juga tewas terserempet kereta komuter lain Karena nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu Sebelum kejadian kecelakaan Warga sempat menutup palang pintu tersebut Namun justru rekan korban membukanya ya Membuka palang pintu tersebut Sesaat setelah membuka palang pintu Korban langsung terserempet oleh kereta komuter lain Petugas kepolisian yang tiba di lokasi ini Langsung melakukan olat TKP Identifikasi korban Serta memintai sejumlah saksi Keterangan sejumlah saksi ya Warga berharap perlintasan sebidang dapat segera ditutup oleh pihak KAI Agar tidak ada lagi korban berjatuhan Tapi sebenarnya ini poin penting juga ya Jangan sampai kita merobos-merobos palang pintu Yang dilakukan oleh masyarakat itu kan udah benar ya Kan perlintasan tanpa palang pintu Terus ditutupkan sama warga Jangan dibuka lagi gitu ya Entah apa yang ada di benak gitu ya Apakah Menantang bahaya loh ini Itu dia Nyawa yang menjadi taruhannya ya Baik dari Jakarta kita bergeser ke wilayah Masih di Jakarta juga Ini ada informasi dari tabrakan dua pengendara sepeda motor Terjadi di jalan arteri Cakung Dren Silincing Jakarta Utara Jadi kalau kita melihat dalam video rekaman Atau CCTV ini Terlihat sepeda motor yang dikendarai Dan juga ditumpangi Dua pemuda ini melaju kencang sekali Dari arah kampung sawah Menuju ke arah jalan sungai landak Namun saat melintasi penempatan jalan arteri Cakung Dren Cilincing Muncullah satu unit sepeda motor yang dikendari oleh wanita parubaya Tabrakan pun tak bisa dihindarkan pemirsa Akibat peristiwa ini tiga orang menderita luka serius Sedangkan dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami kondisi yang rusak para Kasus kecelakaan ditangani oleh unit Laka lantas Polres Metro Jakarta Utara Diduga mengalami remblong pemirsa Ini satu unit mobil truk terjun Kedalam jurang di desa Kelapa Dua Kecamatan Andriapi Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Ada mobil truk bermuatan material bangunan ini terguling Saat hendak melewati jalan tanjakan Di desa Kelapa Dua, Kecamatan Andriapi Namun karena tidak mampu melewati tanjakan Dan diduga remnya tak berfungsi Truk akhirnya mundur Serta terjun ke dalam jurang Sedalam 60 meter Jadi sebelum mobil ini terjun ke dalam jurang Supir truk ini juga sudah berhasil menyelamatkan diri Dengan cara melompat keluar mobil Jadi setelah menghantam dasar jurang bagian depan Truk juga mengalami kerusakan parah Menurut warga setempat yang melihat kejadian Ini banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan di jalan tanjakan tersebut Ternyata memang sudah banyak memakan korban ya Lantaran ruas jalannya sempit Serta tanjakannya juga cukup curang Tapi kelaikan kendaraan mungkin Kedaraan juga harus diperhatikan Terlalu diperhatikan ya Dalam kondisi yang menempuh jalur-jalur seperti ini Yang medannya cukup Ini ya Ini di Polewali Mandar Bukan di Medan Oh maksudnya Medan ini Medan jalanannya ya Ya udahlah kita bergeser aja ke informasi selanjutnya Kan kalau supir-supirnya harus ngantuk kan Ya minum kopi Bukan iklan Tapi minum kopi Kalau enggak Kalau ngantuk banget tidur Kalau mau masak iklan boleh loh Tapi kita bergeser ke informasi selanjutnya Pemirsa Ada seorang pria yang diduga terlibat kasus narkoba ini kabur Kemana? Ke atap rumah ternyata Saat sender jangka polisi Di jalan Cigi Ringsing Ujung berung kota Bandung Jawa Barat Kaburnya enggak ada pilihan lain Dia kayaknya ke atap nih ya Ini nih nih Jadi saat sender ditangkap Pria yang masih belum diketahui juga identitasnya Mungkin dia melihat video ini ya Itu ti Panik kali ini ya Panik ya Berlari di atap rumah warga Namun ternyata beberapa saat kemudian Pria itu akhirnya menyerah Setelah petugas melepas tembakan peringkatan Nah sadar ya Daripada tuh tembakan kena saya gitu kan Dengan saya turun aja Jadi dari keterangan warga Pria ini merupakan pendatang baru Dan mengontrak di salah satu rumah Yang ada ya Di lokasi diduga Pria ini ditangkap karena terlibat Kasus peredaran narkotika Jangan-jangan nih ketika kabur tuh Sedang dalam pengaruh ya Bisa jadi Bisa jadi ya Tidak sepenuhnya sadar ya Iya Makanya udah berani tuh Lompat-lompat ke rumah atap Atau abis nonton film action Nah itu dia Abis nonton film 007 mungkin Melompat dari satu atap ke atap yang lain Jangan dicontoh ya Tapi yang jelas Intinya adalah stop narkoba Jangan menggunakan narkoba Dekati? Dekati keluarga Iya dong Dekati keluarga Oke lah kita harus anjak pemirsa untuk jenis-jenak Seorang kain informasi sudah kita hadirkan untuk membuka pagi hari ini Terima kasih pemirsa anda masih setia bersama kami ini rangkaian acara pembekalan Kabinet Merah Putih pada Sabtu kemarin kembali dilanjutkan di Kompleks Akademi Militer Akmel Magelang Jawa Tengah Jadi Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan juga wakil menteri ini ternyata melakukan olahraga pagi dan dilanjutkan dengan sarapan bersama Untuk seragam Sabtu kemarin para menteri ini terlihat mengenakan atasan kemeja dan bawahan berwarna krem Ada pun materi pembekalan hari Sabtu diantaranya adalah hilirisasi, food estate, makan bergizi, dan strategic review Jadi kayak agak flashback ya Iya Melihat baju warna ini Betul Tapi ini pada ini ya pada muat fit semua kayaknya sama Kan diukur Udah diukur ya Pasti diukur sih Karena melihat baju kemarin juga baju yang loreng-loreng juga semuanya nampak pas gitu ya Ini kalau kita harus gak ada yang kebesaran, gak ada yang kesempitan kayaknya Semoga fit dengan jabatannya ya Tuh Bu Suri Muliannya gitu fit juga ini ya bajunya Rafi amat? Rafi amat Menurut saya sih gak rapi-rapi amat ya Kenapa? Oh rapi amat Iya 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 Oke pemirsa Anggota kabinet merah putih juga merayakan hari ulang tahun menteri ya Dalam negeri yaitu Tito Karnavian dengan penuh keakraban Di sela agenda pembekalan red-red kabinet merah putih di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Waduh disiram-siram ini Betul Kayak zaman kita sekolah ya Iya kayak ini ya Tih Zaman putih abu-abu ya Tih Iya Wakil menteri kependudukan dan pembangunan keluarga ini Isyana Bagusoka membagikan momen ulang tahun Tito Karnavian dalam akun media sosial pribadinya Dalam video berdurasi 15 detik tampak sejumlah anggota kabinet berseragam motif loreng komponen cadangan atau komcat Ini mengguyur air dari botol plastik hingga kepala Tito Karnavian basah kuyup Momen lain memperlihatkan Presiden Prabu Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka memberikan kue ulang tahun kepada Tito dengan iringan lagu Selamat ulang tahun yang dinyanyikan oleh Kabinet Merah Putih Selamat ulang tahun selamat ulang tahun Pak Tito semoga Saya selalu Pak Saya selalu Berkah Bahagia Ternyata banyak sekali ya momen Yang seru-seru ya Menyenangkan Yang seru yang Akhirnya tidak hanya serius-serius aja yang kita lihat dalam Akademi Militer kemarin ya Nah Kembekalan kemarin ya Tapi mudah-mudahan semua gak ada yang tidur ya pada saat pembekalan itu dilakukan gitu ya Emang Rivi Gidana Rati Tidur gitu Saking capeknya ya Saking capeknya Oke kita bergeser ke informasi selanjutnya Masih dari informasi pembekalan Ini dimana Presiden Prabu Subianto memberikan pembekalan terhadap jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Jadi pembekalan tersebut bertujuan untuk membangun kerjasama tim yang kuat di kabinet Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Agenda di Akademi Militer Magelang tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap Menteri Kabinet untuk membentuk kerjasama tim yang baik Presiden Prabowo menilai Magelang memiliki nilai historis perjuangan melawan penjajah Sehingga semangat perjuangan dan cinta tanah air bisa menular ke Kabinet Merah Putih Dan Magelang merupakan suatu sentra perlawanan yang kita terhadap penjajah Mulai ratusan tahun di final sebagai darah perjuangannya Pak Rami Pendoro Di antara lima gunung Jadi saya tidak cukup membawa ke suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleyman B. Ponto mengatakan Pembekalan Menteri di Akademi Militer Magelang untuk melatih kepemimpinan dan membangun solidaritas Yang jelas kalau di Magelang sana maka pembekalannya antara lain tentang Yang pertama pasik tentang kepemimpinan Yang pertama itu Lalu yang kedua bagaimana membangun solidaritas Bahwa pemimpin ini ketika memimpin secara bersama Bagaimana supaya bersama-sama merasa bahwa Pekerjaan ini bukan pekerjaan saya Tapi pekerjaan bersama Sehingga untuk menghilangkan eho masing-masing menteri Sementara mantan panglima TNI Gatot Normandio menilai pembekalan menteri Di Akademi Militer Magelang dilakukan pada momentum waktu yang tepat Saya katakan bahwa ini timingnya tepat Timingnya sangat tepat Karena apa tepat? Untuk membangun team building Juga timbok dalam satu organisasi Ada dua momen yang dimanfaatkan Yang pertama adalah Ini kan awal dari periode kerja Sebelum bekerja Kemudian kan terjadi perubahan organisasi juga Orang-orang yang baru ada perubahan organisasi Dan saya katakan momentum tepat Ini semua yang ikut di Magelang itu gak ada yang sedih Iya kan? Semua lagi bangga Lagi gembira Semangat tinggi Morim tinggi kan gitu Kemudian Situasi pemerintah juga Dalam kondisi yang kondusif Agenda pembekalan Kabinet Merah Putih Di Akademi Militer Magelang Dilaksanakan mulai 24 hingga 27 Oktober 2024 Acara pembekalan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Ngeraka Serta seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tim TV One menggabarkan Satu, dua, tiga Merah Putih Merah Putih Merah Putih Ya pemirsa disalah pembekalan para menterinya Di Akademi Militer Magelang Presiden Prabowo Subianto ini meninjau Gedung Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Pada Sabtu Sore Gedung Pelayanan Program Pemerintah ini Berada tepat di seberang Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Prabowo tiba Di Gedung Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Dengan mengendarai mobil Presiden Prabowo kemudian meninjau Fasilitas gedung Hingga sistem kerja Satuan Pelayanan Makan Bergizi Di Kota Magelang Nantinya akan melayani Tiga ribu orang per hari Menu yang diberikan Disesuaikan dengan tingkat gizi Dari masing-masing wilayah Dan akan ada ahli nutrisi Yang terlibat Dalam penentuan menu Ya jadi sekali lagi sudah dikampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto Bahwa acara perbekalan atau pembekalan di Magelang Di Akmil Magelang ini atau Retreat ya Di Magelang ini Bukanlah untuk Apa Gaya-gaya militeristik Seperti itu ya Tidak ada seperti itu ya Untuk team building Untuk kesulitan dari Tim yang nantinya akan Terus mendukung dari Jalanin Pemerintahan Prabowo Subianto ya Oke kita harus di Dari Sunak Nanti kita hadirkan informasi yang tadi sudah disounding Sama Arif Adil Terkait ternyata Ditemukannya setelah buruan bertahun-tahun Ditemukannya di Jepang Di Jepang Betul Nah ini kan Kasus penipuan katanya ya Investasi bodong Investasi bodong Kita akan hadirkan informasi semangat Saat lagi tetap bersama kami Di pasar ujung menteng Di kawasan Cakung, Jakarta Timur Calon wakil gubernur Jakarta Nomor urut 1 Suswolo Berdialog dengan para pedagang pasar Untuk mengetahui permasalahan aktual Khususnya terkait daya beli masyarakat Yang turun Masukan ini perlu diketahui Suswono Jalan debat kedua pilkada besok Yang mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan Sabtu siang Suswono melakukan silaturahmi Dengan relawan anggota DPR RI Fraksi PKS Adang Darajatun Di kawasan Cengkaring Timur, Jakarta Barat Suswono memastikan akan tetap Menjalankan program yang sudah berjalan Dan berdampak baik terhadap masyarakat Dan menawarkan program pendidikan gratis Yang berlaku untuk sekolah negeri Dan sekolah swasta Apabila pasangan Rido Terpilih sebagai gubernur Dan wakil gubernur Jakarta Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta Dari nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul Menghadiri forum diskusi balai warga Yang mengusung tema Jakarta Belajar dan Jakarta Berseri Dalam agenda tersebut Bang Dul mendengarkan aspirasi masyarakat Di sekitar wilayah Gor Pondok Bambu, Jakarta Timur Di antaranya Mengenai persoalan penggunaan fasilitas sosial Dan fasilitas umum yang masih sulit dirasakan Manfaatnya oleh masyarakat Lantaran rumitnya Proses perizinan Bang Dul menilai Keluhan masyarakat dalam forum tersebut Terbilang mudah diatasi Apabila dirinya nanti memenangkan pilkada DKI Jakarta Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Kita akan meningkatkan insensi Oke, dari pilkada Jakarta Kita geser kemana ini? Ke berita Mengenai Selepgram Bukan lagi Ini bukan selepgram ini Ini tentang kejaksaan agung Yang menemukan uang hampir senilai 1 triliun rupiah pemirsa Dan juga emas batangan Sebanyak 51 kilogram Saat menggeledah Kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Yaitu Zara Frichard Ini yang juga mengagetkan kita bersama ya Ternyata butuh dari kasusnya Ronald Tanur ini Akhirnya cukup panjang Karena juga Setelah menggeledah Rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Yang diduga menjadi makelar Dalam kasus Ronald Tanur Ini di rumah Di kawasan Senayan Jakarta Itu Di rumahnya ya Hampir 1 triliun 900 miliar 20 miliar Lebih Penyidik kaget juga saat mendapati Adanya berbagai macam Mata uang Dan penyidik pun juga Sampai harus bawa mesin hitung Tuti ke rumahnya Untuk memastikan Kayak lagi nyetor uang Ini kayak bank pindah ke rumah Bayangin Ini kayak money changer ya Fia Mau tuker apa Semuanya ada gitu kan Betul Tapi selain juga uang 910 Ada apa lagi Ada emas batangan 51 kilogram Dan kabarnya ada sejumlah harta Juga lainnya ya Itu dia Nah ini tentu yang Menjengkalkan Anda Ini adalah Kami mendapatkan gambar Secara eksklusif nih Pemirsa Yang Anda bisa saksikan Di layar kaca ini Dengan ragam Mata uang ya Asing Ada Dolar Amerika Serikat Hongkong Dolar Hongkong Dolar Singapura juga ada Termasuk juga rupiah ya Kita apresiasi Tim dari Kejaksaan Agung ya Yang berhasil mengungkap Praktek selama 10 tahun Yang diduga dilakukan oleh ZR Ini mantan Pejabat Pejabat MA juga Begitu ya Dan pemirsa Diduga menerima suap Untuk mengurus Kasasi Ronald Tanur Ini Kejaksaan Agung Menemukan ya Uang dan emas Batangan Senilai Total 1 triliun rupiah Dari penggeledahan Yang dilakukan Kejaksaan Agung Menunjukkan harta sitaan Sebagai bukti terbaru Dalam pengembangan perkara Dugaan suap Vonis bebas Kasus Ronald Tanur Kejaksaan Agung Mengungkapkan Jaksa menangkap Zara Frikar Yang merupakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Zaraf diduga Terlibat penyuapan Bersama pengacara Ronald Tanur Bernama Lisa Rahmat Lisa Rahmat Meminta Zaraf Agar mengupayakan Hakim Agung Tetap memutuskan Ronald Tanur Tidak bersalah Dalam putusan kasasi Lisa Rahmat Menjanjikan 5 miliar rupiah Untuk 3 Hakim Agung Serta 1 miliar rupiah Untuk Zaraf Dan LR menyampaikan Kepala JNR Akan menyiapkan Uang atau dana Sebesar 5 miliar Untuk Habib Agung Dan untuk JNR Akan diberikan Fee Sebesar 1 miliar Atas jasanya Kemudian Di dalam bulan Oktober Tahun 2024 LR menyampaikan Besar Kepala JNR Akan mengantarkan Uang sebesar 5 miliar Uang tersebut Sesuai dengan catatan LR Di dalam catatan ya LR Akan diperuntukkan Atau diberikan Kepala JNR Adalah Untuk Hakim Agung Atas nama S Atas nama A Dan atas nama S lagi Yang menangani Berkara kasasi Total taruh Dalam penggeledahan Di rumah Zaraf Kejaksaan Agung Menemukan bukti Gratifikasi perkasa Di mahkamah Agung Jumlah sitaan Lebih dari 1 triliun rupiah Yaitu senilai 920 miliar rupiah Dalam bentuk rupiah Dan mata uang asing Serta emas batangan Seberat 51 kilogram Tim TV One mengabarkan Ini kalau dari uang 1 triliun ini ya Uang dan juga emas ini Mungkin kalau dijabarin Berapa banyak kasus ya Ternyata mungkin Berarti tentu sangat ingin mengetahui Saya pun juga rasa ingin tahu Saya juga ingin gitu ya Kemana saja Dan berasal dari kasus-kasus apa saja Nah nanti kita akan dalami Tema ini dalam sebuah dialog Tapi sebelumnya Ini kita hadirkan dulu informasi Yang berikut ini Ada sempat kabur Ke beberapa negara Selama 3 tahun Alnaura Karima Pramesti Selegram asal Palembang Sumatera Selatan Terpidana kasus penipuan Modus investasi bodong Ini ditangkap di Jepang Alnaura ditangkap Interpol di Tokyo Pada 25 Oktober lalu Sebelum ditangkap terpidana kasus penipuan Modus investasi bodong Sempat kabur Ke beberapa negara Selama 3 tahun Terpidana ditangkap kembali Karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Terpidana harus menjalani pidana penjara Selama 2 tahun Sebelumnya terpidana yang sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Palembang Dilapas perempuan dinyatakan Tidak bersalah Oleh pengadilan tinggi Palembang Baik kita akan mendalami mengenai hal ini dengan Bapak Hutamrin Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang sudah bergabung bersama kami Selamat pagi Pak Hutamrin Selamat pagi semuanya Salam sehat Salam bahagia di pagi hari ini Baik terima kasih banyak Pak atas waktunya Mengenai kasus ini apa yang sudah didalami Dan akhirnya juga berhasil diamankan ya Selama buron bertahun-tahun 3 tahun ya 3 tahun bahkan ya Dan kasusnya sendiri seperti apa sih Pak? Kasusnya ini investasi Investasi yang ditawarkan oleh Terpidana Di dalam Instagramnya Kemudian menarik pengikut-pengikutnya Untuk investasi kepada dia Dengan menjanjikan keuntungan Yaitu sekitar 9% dari yang diinvestasikan Seperti jualan baju, jualan tas, dan lain-lainnya Nah sudah berapa lama itu Si pelaku atau selebgram ini Dari tahun berapa? Mencari korban-korban Mencari korban-korbannya Dari followersnya ini Ya dari yang kami dapat Kan banyak sekali nih Mbak Yang melaporkan Itu dimulai dari Tahun 2020 Dia sudah membuka Instagram Kemudian menawarkannya Dan banyak sekali itu Korban-korbannya Mbak Jadi Perjalanan kasusnya Pada tahun 2021 Masuklah laporan Dari salah satu korban Yang meminta pertanggung jawaban Daripada Terpidana Dalam suatu proses Perkara ini Kemudian ditindaklanjuti dengan Pemberkasan dari pihak penyidik Kemudian Dalam suatu proses persidangan Di dalam Persidangan pengadilan negeri Palembang Terpidana ini Dijatuhi dengan hukuman Dua tahun enam bulan Kemudian Atas putusan tersebut Banding ya Pak Terpidana mengajukan banding Ke pengadilan tinggi Di pengadilan tinggi Itu Terpidana dibebaskan Dari segala tuntutan Jaksa kemudian Melakukan upaya kasasi Ke mahkamah agung Dan di mahkamah agung Terpidana dijatuhi Dengan pidana dua tahun Setelah Dikirimkan Amar putusan mahkamah agung Pihak kejaksaan kemudian Akan melakukan ekskusi Terhadap terpidana Belah dilakukan Pemanggilan secara patut Tiga kali Kepada yang terpidana Tetapi terpidana Tidak pernah datang Untuk menjalankan Putusan tersebut Pak Kejaksaan negeri Palembang Kemudian meminta Bantuan Ataupun menerbitkan DPO Dan meminta Bantuan ke Kejaksaan tinggi Yang diteruskan kepada Kejaksaan agung Kejaksaan agung Kemudian mencari Dimana Keberadaan Terpidana ini Dan terdeteksi Terpidana itu Ada di luar negeri Antara lain Ada di Thailand Vietnam Dan terakhir Diketahui Ada di Jepang Hasil kerjasama Pihak kejaksaan Interpol Dan KBRI Di sana Akhirnya pada Hari Rabu Kemarin Itu terpidana Dapat ditangkap Di Jepang Kemudian Dikirim Hari Ya Ya Ijin Pak Saya Sedikit mungkin Menyela Ini Selama Apa Buron ya Pak ya Selama Dalam pelariannya Ke beberapa negara itu Apakah juga Yang bersangkutan Selegram penipu ini Menggunakan juga Uang korbannya Untuk Menghidupi Kehidupannya sehari-hari Pak Wah itu Kita tidak mengetahui Mas yang pasti Dia berada di luar negeri itu Tetap aktif Di media sosial Masalah Bagaimana duitnya Dipakai Ya kan Itu kita Tidak mendalami Secara Secara Kenapa Ada unsur pamer juga Atau flexing lah Istilahnya Ada Ada disitu Dia pamer Dengan kehidupan dia Kemudian di Luar negeri Makanya kita dapat Mendeteksi Keberadaan Terpidana Ataupun DPO Kita ini Oh Pak Berapa banyak korban Dan berapa Total Total kerugiannya Pak Yang Ada Yang kita lakukan Persidangan Itu Kalau tidak salah Ada dua Atau tiga orang Tetapi Tetapi dengan Adanya kiriman Bunga Yang kami dapat Kemarin Di depan Kantor Kejaksaan Negeri Palembang Yang begitu banyak Dan kami Koordinasi dengan Pihak penyidik Ternyata masih banyak Laporan terhadap Terpidana ini Mbak Banyak sekali Berapa sih Pak Kira-kira aja Pak Nominalnya Aduh Kalau diperkirakan Saya tidak bisa Ngasih gambaran Yang tahu Itu berapa Laporan Kepada penyidik Iya Betul Tapi Pak Sekali lagi Yang kita tentu Kecam adalah Bila mana memang Selama pelariannya Di beberapa negara tersebut Nah uang-uang Nasabah ini Atau uang-uang Yang digunakan Ini oleh mereka Dan apalagi Diflexingkan Di media sosial Ini yang tentu Kita kecam bersama Begitu ya Pak Kajari Pak Kajari Nantinya akan Seperti apa Berarti Si pelaku ini Akan menjalani Hukuman Dua tahun setengah itu Atau seperti apa Dua tahun Mbak Saya kasih koreksi Putusan makam Magung Itu dua tahun Jadi Memang Sepertinya kok Tidak ada rasa bersalah Kepada terpidana ini Mbak dan Mas Tadi lihat juga Di gambar Ya kan Seakan-akan ceria Sekali ya Ini yang Kita katakan Waduh Kok begini ya Tidak ada rasa Bersalah Bersalahnya Masih bisa senyum Pak Masih bisa senyum Dan say hi ke media juga ya Baik terima kasih banyak Pak Hutamren Waktunya pagi ini Selamat beraktifitas kembali Selamat Terima kasih banyak Mbak Pagi ini Salam bahagia Salam sehat selalu Terima kasih Pak Baik Tidak untuk ditiru tuh Tayangan tadi ya Udah ngorbanin uang Orang lain yang bukan haknya dia Kabur masih aktif di media sosial Aktif flexing pula Flexing pula Sampai sini juga masih senyum-senyum ya Masih senyum-senyum Oke lah kita tinggalkan informasi ini Kita akan hadirkan informasi Terkait Kalau ini kabarnya juga udah dicekal nih Ronald Tanur Iya Tapi belum ditemukan ya Saat ini dimana ya Nah itu dia Tapi yang menjadi pertanyaan juga Ini ada praktek Di balik terungkapnya Apa Ronald Tanur ini Fondis bebas ini Adalah praktek mekelar kasus ya Nah ini dia Ini dia yang menyeret Nama mantan Pejabat EMA Saat lagi pemirsa Kami akan kembali Kejaksaan Agung menunjukkan Harta sitaan Sebagai bukti terbaru Dalam pengembangan perkara Dugaan suap vonis Bebas kasus Ronald Tanur Jaksa Agung mengungkapkan Jaksa menangkap Zarof Pika Yang merupakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof diduga terlibat penyuapan Bersama pengacara Ronald Tanur Bersama Lisa Rahmat Lisa Rahmat meminta Zarof Agar mengupayakan Hakim Agung tetap memutus Ronald Tanur Tidak bersalah Dalam putusan kasasi Lisa Rahmat Menjanjikan 5 miliar rupiah Untuk 3 Hakim Agung Serta 1 miliar rupiah Untuk Zarof Dalam penggeledahan Di rumah Zarof Lijaksan Agung Menemukan bukti Gratifikasi perkasa Di Mahkamah Agung Jumlah sitaan 1 triliun rupiah Yaitu senilai 920 miliar rupiah Dalam bentuk rupiah Dan mata uang asing Serta emas batangan Seberat 51 kilogram Tip TV One mengabarkan Ya ini tentu Sebagai juga momentum Agar Mahkamah Agung juga ya Bersih-bersih Bisa melakukan pembenahan Di bawah besutan Ketua Mahkamah Agung Juga yang baru Nah kita akan bahas hal ini Bersama kami di studio Sudah ada Bang Saur Siagian Ini pegiat anti korupsi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mas Fadil Sahabat ya Bang Alhamdulillah Alhamdulillah sahab Biarpun baju hitam Ini apa maknanya apa Berduka kita Iya sangat berduka Karena biar bagaimanapun Kami sebagai pendegak hukum Kondisi ini sangat memukul kita semua Sangat miris Sangat mengerikan Ini baru dari satu Dari harapannya Tidak ada kasus-kasus lain ya Bang Tentu Saya kira Itu yang kita dorong Membentuk diskusi kita pagi ini Oke baik Untuk melengkapi diskusinya Anda juga bergabung melalui Zoom Pak Yanto Juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia Selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pagi Pak Yanto Pak Yanto Pak Yanto Kita ke Pak Yanto dulu deh Kalau begitu ya Pak Yanto ini kan juga kemarin Mengagetkan kita bersama Di Pegeledahan Salah satu rumah Dari Mantan pejabat MA Yang diduga menjadi makelar Dalam kasus Ronald Fonis Bebas Ronald Tanur Ini ternyata ada uang hampir Satu tiliun Dengan emas batangan Lebih dari Puluhan kilogram Sebenarnya Kalau berbicara mengenai Kasus ini sendiri Apakah sebelumnya Mahkamah Agung Tidak mencium Adanya hal-hal tersebut Begitu Pak Di dalam tubuh MA Ya kalau Terima kasih ya Mbak ya Kalau terkait Pengelidahan yang Di tempat Pak YR tadi Ya tentunya Karena yang bersangkutan Sudah purna Dua tahun lebih Artinya kan Sudah tidak lagi Menjadi Tanggung jawab Lembaga Untuk pengawasan Dan pembinaannya Ya jadi Kalau ditanya Mencium ya Karena yang bersangkutan Sudah purna Lebih dari dua tahun Lebih Nah tentunya Kita kan Kalau udah purna Kan Udah menjadi Tanggung jawab Pribadi Bukan lembaga lagi ya Kecuali Kalau dia masih aktif Itu Masih menjadi Tanggung jawab Lembaga Untuk melakukan Pembinaan Dan pengawasannya Gitu Pak Oke tapi Kalau Mengenai ZR sendiri Memang ini Selama ini Kalau untuk Jenjang jabatannya Seperti apa sih Pak Rekam jejak Seperti apa Pak Saya kurang mengerti ya Karena Kalau Saya masuk Di Mahkamah Agung Itu kan 2002 ya Jadi Hakim Agung Itu saya 2003 Itu Dan saya dulu Kalau Dimulai Kalau 2012 Itu saya masih Berdinas di Taiz Bengkulu Selatan Dijana Dan kebetulan Yang persangkutan Memang ASN Bukan Bukan Seperti yang Diberitakan Hakim Agung Itu Pak Oke ASN ya Baik Pak Yanto Kalau boleh Kita juga Mengetahui Apa Dampak Dari Penangkapan ZR ini Yang dilakukan oleh Kejaksaan Artinya Mahkamah Agung Kan tentu kan Menjadi Tamparan Keras juga Apanya Pak Yang dilakukan Oleh Mahkamah Agung Apa arahan Ketua Mahkamah Agung Sendiri Ya Tentunya Lembaga itu Kecewa Sedih Tadkala Manakala Adik-adik kita Yang di daerah Baru saja Ya Mengupayakan Kesejahteraan Sampai ada Cuti Segala macam Itu kan Untuk Mengenaikan Sejahteraan Namun Kemudian hari Kok dinodahi Peristiwa ini Ya tentunya Lembaga sangat sedih Ya Sangat Kecewa Hal yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Adalah Segera setelah Petikan putusan Dan berita acara Penangkapan Setelah Berita acara Penangkapan Dan penahanan Itu disampaikan Kepada Mahkamah Agung Maka Segera pula Akan disampaikan Pengembaraan Dengan Sementara Kepada Presiden Dan Bila mana Nanti Putusan Sudah turun Dan berbuka Tandukun Tetap Maka Akan Diajukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Baik Baik Tadi Tadi Dikatakan Dikatakan Oleh Pak Yanto Memang Pastinya Dengan Adanya Berita Ini Dengan Adanya Pegeledahan Ini Kan Juga Menjadi Salah Satu Titik Nol Untuk bersih-bersih Begitu Evaluasi Pasti ada Tapi Kalau dari Bang Saur Sendiri Melihatnya Ini miris Sekali Hampir Satu T Kemudian Jangan Sampai Satu Orang Satu T Bahkan Jangan Sampai Masyarakat Berpikir Jangan-jangan Di dalam Ada Gurita Peradilan Semoga Tidak Semoga Tidak Mas Fadil Dan Mbak Ratih Coba Bayangkan Kalau Urusan Nyawa Kan Ini Soal Dakwaan Ada Seorang Anak Manusia Ada Warga Negara Kita Kemudian Dibunuh Atau Mati Dan Kemudian Hakim Ini Masih Mampu Mendapatkan Keuntungan Atau Melakukan Korupsi Bayangan Saya Kalau Ada Kasus Kasus Perdata Yang Berbentuk Seperti Apa Sehingga Keterbukaan Saudara Jarop Rikard Saya Harus Apresiasi Bahwa Uang Yang Ditemukan Satu Triliun Kurang Lebih Bahwa Ini Adalah Hasil Maklar Perkara Selama Kurang Lebih Sepuluh Tahun Artinya Ini Satu Kelompok Nah Masih Kita Sekitaris Mahkamah Agung Juga Melakukan Yang Sama Saya Kira Apa Yang Terjadi Di Mahkamah Agung Menurut Saya Ini Suatu Gurita Korupsi Yang Sangat Luar Biasa Sudah Masih Dalam Gurita Sangat Karena Uang Satu Triliun Yang Bentuk Kes Yang Setelah Diganti Bagaimana Hakim Yang Tertangkap Ini Ini Karena Zara Rikard Terbuka Anda Mengatakan Gurita Bang Saur Kalau Kita ZR Tentakel Tentakel Jadi Kalau Kita Lihat Kasus Ini Kan Mulai Korupsinya Itu Dari Pengadilan Negeri Berarti Kan Kalau Kita Lihat Struktur Administrasi Pengadilan Pidana Misalnya Mas Fadil Itu Kan Dimulai Dari Panitra Berarti Panitra Sudah Disetting Sering Yang Kita Dengar Sebagai Praktis Hukum Dari Awal Mereka Telah Membeli Siapa Tim Panitra Siapa Tim Majelis Hakim Kemudian Siapa Kemudian Di Mahkamah Agung Kalau Kita Lihat Uang Yang Telah Dibuat Label Untuk Mahkamah Agung Artinya Memang Dari Awal Sudah Ada Apa Namanya Satu Rangkaian Demikian Sistematis Kemudian Kejahatan Di Mahkamah Agung Nah Oleh Karena Itu Saya Kira Saudara Rikat Juga Mengatakan Bahwa Apa Namanya Ini Kan Sudah 10 Tahun Terjadi Atau Uang Ini Adalah Uang Maklar 10 Tahun Artinya Adalah Siapa Yang Bisa Menyabun Kelompok Yang Lain Yang Saya Bila Tidak Melakukan Nah Oleh Karena Ini Momentum Yang Terbaik Untuk Bersih Apalagi Pak Narto Atau Sunarto Yang Terpilih Menjadi Mahkamah Agung Semoga Saya Tidak Salah Mas Padil Beliau Ini Termasuk Terikutnya Baik Bagus Nah Oleh Karena Sudara Rika Sudah Mengatakan Dia Telah Sempat Berbicara Salah Satu Hakim Agung Nah Yang Saya Sedih Pak Ijinkan Saya Ketika Tiba-tiba Jurubicara Mahkamah Mengatakan Bahwa Uang Masih Tetap Ada Putusan Setelah Dilakukan Anda Tau Kapan Putusan Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Setelah Sudara Hakim Pengadilan Surabaya Damarik Dan Kawan-kawan Ditangkap Oleh Jaksagung Kemudian Keluar Satu Hari Kemudian Kutusan Baru Dibaca Lima Tahun Itu Padahal Dakwaan Kalau kita Lihat Pasal Saya Tidak Tahu Itu Masuk Saya Pak Ianto Ini Perlu Kita Dalami Ini Perlu Kita Dalami Bukan Masuk Saya Dalam Konteks Menuduh Tetapi Ada Kejahan Yang Sistematis Oleh Karena Itu Kepercayaan Publik Atau Harapan Daripada Ketua Mahkamah Agung Dan Nah Kita Tahu Mahkamah Agung Adalah Benteng Terakhir Daripada Pengadilan Kawan-kawan Ini Sangat Menentukan Harapan Presiden Silahkan Pak Yanto Ya Sang Disampaikan Pak Sahur Tadi Betul Tapi Kan Ada Komanya Waktu Itu Koma Kan Namun Apabila Di kemudian Hasil Penyelidikan Penyelidikan Ditemukan Bukti Yang Mengarah Kesana Maka Bisa Ditindak Lanjuti Ada Komanya Itu Memang Betul Waktu Itu Tak Ada Komanya Namun Demikian Apabila Kemudian Hasil Penyelidikan Ditemukan Bukti Bukti Yang Merah Kesana Maka Bisa Ditindak Lanjuti Oleh Penyidik Saya Seperti Itu Jadi Ada Komanya Itu Pak Sahur Kemarin Terima kasih Pak Yanto Tapi Bang Sahur Menyampaikan Bahwa Ini Di Bengadilan Negeri Surabaya Apakah Sudah Disetting Seperti Itu Pak Yanto Bagaimana Sudah Ada Skema Skema Settingan Settingan Begitu Di Pengadilan Surabaya Ya Kami Tidak Tahu Kalau Saya Kira Lembaga Mengadili Yang Tentunya Yang Tahu Ada Skema Ada Ini Lebih Dulu Penyelidik Ya Mulai Dari Ini Penyelidik Kalau Kita Ini Dapat Berkas Baru Tahu Untuk Disidang Begitu Jadi Kalau Ditanya Oh Ini Begini Ini Begini Yang Lebih Tahu Adalah Penyidik Nanti Bisa Ditanyakan Penyidik Karena Yang Mencari Bukti Awal Penyidik Kalau Di Mahkamah Gung Pengadilan Itu Sudah Dapat Berkas Dilimpahkan Sidang Baru Tahu Disitu Terima Kasih Pak Yanto Saya Mengutip Dari Pernyataan Bang Saor Tadi Dan Beredar Di Media Saya Pernah Membaca Ada Dengan Salah Satu Hakim Mahkamah Agung Kami Minta Konfirmasinya Siapa Hakim Tersebut Apakah Kami Yakin Pak Yanto MA Ini Tentu Berangkat Dari Kasus Ini Melakukan Upaya Yang Cukup Signifikan Nah Kita Akan Coba Dengar Jawaban Pak Yanto Usai Jedak Kami Jedak Dulu Senak Kembali Jangan Jangan Main Main Oke Kembali lagi Di Apakabar Indonesia Pagi Pemirsa Kita Ingin Langsung Lagi Ke Jurubicara Mahkabah Agung R.I. Pak Yanto Pak Yanto Bisa Pak Mungkin Dijelaskan Kepada Kami 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 Mengkonfirmasi Siapa Profil Dari Mahkamah Agung Yang Ini Beredar Informasi Di Publik Dihubungi Oleh ZR Pak Jadi Begini Mas Hari Selasa Tanggal 22 Oktober Itu Pak Ketua M Yang Baru Dilantik Kemudian Hari Rabu Tanggal 2 Oktober Itu Terjadilah Peristiwa Tiga Hakim Di Surabaya Nah Pada Hari Kemis 20 Oktober Itu Penangkapan YR Kemudian Hari Jumat Itu Ada Pres Lilis Dari Kejaksaan Dimana Dalam Pernyataan Tersebut Disebutkanlah Inisial-inisial Hakim Agung Tersebut Oleh Karena Preselirnya Itu Jumat Sore Kemudian Hari Setu Minggu Tentunya Libur Tentunya Barangkali Ini Belum Diklarifikasi Tapi Mungkin Hari Senin Nanti Akan Diklarifikasi Oleh Pimpinan Itu Pak Jadi Karena Setu Minggu Libur Preselirnya Jumat Kemudian Nama-nama Yang Desebut Tadi Muncul Tentunya Satu Minggu Libur Mungkin Hari Senin Baru Diklarifikasi Kalau Saya Boleh Memberikan Apresiasi Saya Apresiasi Juga Pak Kepada Pak Yanto Yang Mengatakan Berkali-kali Satu Minggu Libur Tapi Pak Yanto Dengan Background Bapak Yang Ada Di Kantor Kita Apresiasi Bapak Meskipun Sudah Ada Satu Minggu Seperti Saya Bidana Asalnya Pak Jadi Barangkali Ini Kesempatan Untuk Kerjasama Para Pendak Hukum Untuk Mengusut Tuntas Nah Saya Kira Ini Seperti Saya Bilang Nyambung Apa Yang Ditekankan Oleh Presiden Berkali-kali Termasuk Di Magelang Ya kan Artinya Adalah Di acara Pembekalan Karena Selalu Mendekankan Soal Korupsi Jangan Sampahnya Hanya Diberikan Kepada Mahkamah Agung Tetapi Tiga Hari Pelatihan Di Magelang Gak Artinya Kalau Semua Departemen Semua Kita Ini Kemudian Menjaga Diri Menjaga Diri Kalau Tidak Memang Terlalu Berat Juga Beban Daripada Mahkamah Termasuk Kami Pengacara Dimana Bernaung Saudara Lisa Pengacaranya Saudara Tanur Segera Kemudian Soal Etiknya Kemudian Disidangkan Dan Dipecat Kalau Kait Kemudian Bersidang Memecat Saudara Ketiga Hakim Ini Dengan Tidak Hormat Pengacara Ini Ini Kan Salah Satu Biangnya Awalnya Karena Pengacara Pengacaranya Ini Tidak Datang Kemudian Mengganggu Hakimnya Kemudian Barangkali Tidak Seserius Ini Artinya Jangan Juga Hanya Kita Serang Kemudian Hakim Agul Tetapi Pengacara Kemudian Yang Aktif Menghubungi Saudara Jarob Rikard Kemudian Hakim Harus Juga Segera Ditindak Sehingga Kita Adil Sehingga Kita Harapkan Dengan Kepemimpinan Baru Pak Sunarto Kembali Harus Saya Katakan Barangkali Dengan Kehadiran Pak Yanto Ada Semangat Serius Tapi Menurut Saya Jangan Tanggung Tanggung Kalau Enggak Saya Kira Ini Kita Bukan Saja Pendegak Hukum Kita Sebagai Negara Gagal Bisa Terjadi Karena Apa Korupsi Ini Sudah Gila Gilaan Padil Berarti 300 Triliun Sekarang Yang Digeplang Pajak Kemudian Berapa Kemudian Triliun Yang Kemarin Terjadi Di Memimpo Dan Kemudian Dugan Dugan Di Menteri Pertanian Saya Kira Ini Wajah Kita Sekarang Tapi Tugas Mulia Ini Benteng Terakhir Ini Di Tengah Hati Pak Yanto Kita Doain Pak Yanto Supaya Kuat Seberapa Apapun Enggak Akan Menggunakan Karena Mereka Diberi Predikat Satu-satunya Yang Mulia Padil Biarpun Kamu Jam 5 Sudah Disini Tidak Yang Yang Mulia Saudara Padil Itu Hanya Milik Pak Yanto Saya Kadang Minta Pak Yanto Kadang Kadang Saya Pantes Lagi Menyebut Hakim Agung Ini Jadi Yang Mulia Tetapi Kan Itu Jadi Institusional Potret Potret Seperti Karena Terjadi Tapi Ada Tanggung jawab Kita Sinergis Dengan Presiden Dipimpin Mahkam Agung Endors Jaksagung Oke Usu Tuntas Bila Perlu Ajak KPK Untuk Mengusut Tuntas Bang Saya Ke Pak Yanto Sudahkah Mungkin Terdeteksi Juga Meskipun Pak Yanto Sudah Menyebutkan Hari Senin Mungkin Akan Ada Semacam Release Dari Pimpinan MA Tapi Sudahkah Ada Data Yang Bisa Dispill Dulu Kepada Publik Bahwa Selama Kurun Waktu 10 Tahun Itu Ada Berapa Kasus Yang Dihandle Yang Dimakelarkan Oleh ZR Ini Pak Yanto Ya Tentunya Lembaga Tidak Tau Yang Tau YR Sendiri Yang Tau Tentunya Sana Kalau Kita Tau Lembaga Tidak Tau Sepakat Dengan Pak Sahur Tadi Intinya Pimpinan Tidak Mentoler Anggota Yang Koruptif Dan Diserahkan Sepenuhnya Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Penyidikan Penyidikan Yang Dikor Jaksa Agung Pimpinan Sudah Menegaskan Tidak Akan Melindungi Anggota Yang Koruptif Pak Yanto Tadi Juga Ada Poin Terkait Kuasa Hukum Dan Juga Mungkin Posisi Dari Ronald Tanur Sendiri Dari Kejaksaan Agung Ini Mahkamah Agung Ini Berkoordinasi Dengan Pihak Mana Saja Pak Agar Memang Kasus Ini Benar Terungkap Dengan Jelas Dan Tidak Hanya Dari Mahkamah Agung Yang Akhirnya Terseret Tapi Kuasa Hukum Bahkan Rolatan Sendiri Ya Kalau Saya Tadi Katakan Bahwa Mahkamah Agung Menyerahkan Sepenuhnya Hasil Penyidikan Yang Dilakukan Kejaksaan Jangan Sampai Nanti Ditafsirkan Intervensi Intervensi Makanya Untuk Menjaga Kemandiran Hakim Dan Intervensi Maka Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Penyidik Kejaksaan Pak Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Ketiga Hakim Tersebut Dan Kepada YR Tersebut Pak Yanto Untuk Hari Senin Itu Bisa Kita Kertahui Informasinya Pukul Berapa Begitu Lah Kalau Kasus Kasus Ya Mahkamah Agung Tentunya Mengetahui Dia Dari Media Ya Dari Media Itu Karena Juga Enggak Ada Juga Kalau Dikatakan Koordinasi Enggak Ada Itu Koordinasi Penyidik Ke Kita Enggak Ada Artinya Kita Mengetahui Dari Media Sementara Ini Ya Dari Media TV Elektronik Cetak Ya Itu Yang Diketahui Oleh Lembaga Makam Agung Seperti Itu Baik Masuk kami Hari Senin Besok Sepertimana Yang tadi Pak Yanto Sampaikan Terkait Dengan Rencana Konferensi Oh Ya Tentunya Kalau Hari Senin Itu Kan Yang Yang Disebutkan Inisial Inisial Tadi Kan Tentunya Kan Sudah Masuk Tentunya Pimpinan Akan Klarifikasi Secepatnya Pasti Itu Ya Baik Pasti Akan Klarifikasi Secepatnya Baik Baik Kalau sudah Perintah Pak Yanto Laksanakan Pak Yanto Maju terus Pak kami Advokat Pendegak Hukum Akan Mendukung Mahkamah Agung Jadi Ini Semua Masyarakat Mengharapkan Kabinet Baru Mengharapkan Panggilan Suci Tugas Suci Dari Pak Yanto Dan Kawan-kawan Ini Soal Moment of Threat Saya kira Untuk bisa kita Bersih-bersih Menyelamatkan Bangsa Ini Pak Baik Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Bang Terima kasih Pak Yanto Baik Terima kasih Terima kasih Baik Itu tadi Masih cukup panjang Berarti nanti Prosesnya Betul Karena kan Harapannya Dalam konferensi PES nanti Itu juga Kalau bisa Ada semacam Kayak pernyataan-pernyataan Dari pimpinan MMA ini Yang cukup Mengejutkan Artinya Begini Oh Tentang bersih-bersih Itu Bukan hanya Lip service Sermata Tapi Bersih-bersih Bisa lihat Masyarakat Oke Kita harus Nanti kita akan Hadirkan informasi Terkait bagaimana Situasi terkini Langsung dari Magelang Jawa Tengah Setelah kita tetap bersama kami Ya hari ini kan Rencananya Para Menteri Kabinet Merah Putih Selesai mengikuti Selesai Kembali ke Ibu Kota Ke Jakarta Maksudnya ya Kita akan Pantau bagaimana Kondisi terkini Pagi hari ini Sudah Dari kami Edi Suryana Langsung dari Magelang Jawa Tengah Selamat pagi Edi Selamat pagi Rati Ini saat ini Memang kami Kondisi terkini Di Magelang Jawa Tengah Ini memang Kondisinya Seperti ini Ini adalah Hari terakhir Pembekalan Kabinet Merah Putih Prabowo Sediato ini Memang Nantinya Ini sekitar Pukul 9 Ini Prabowo Sediato ini Akan menuju Ke Balim Perdana Suma Sementara itu Juga nanti Juga Bidang Raka-Bimu Raka Ini juga Akan melakukan Kegiatan Yang nantinya Di Pasar Gautang Royang Seperti yang Anda lihat Ini adalah Salah satu Ini warga Ini Saat ini Berbondong-bondong Pengen Untuk mengetahui Bahwa Nantinya Dimohon Prabowo Sediato ini Bisa hadir Menemui warga Tepat di Magelang Ini Dan bisa Berjabat tangan Seperti itu Ya Sudah dari pukul Berapa Mereka ini Hadir Di depan Pintu gerbang Akmil Magelang Ini Sementara ini Memang Warga ini Masih Dalam kondisi Seperti ini Nantinya Ini Berbondong-bondong Para warga ini Pengen sekali Untuk kedatangan Prabowo Sediato Di Magelang ini Ini warga ini Pengen Berjabat tangan Menyapa warga Seperti itu Edi Ada penjagaan khusus Nggak nantinya Melihat kepulangan Dari Presiden Dan juga jajarannya Atau juga Rekayasa lalu lintas Edi Memang Sementara ini Memang Penjagaan ini Sudah mulai ketat Ini nanti Ini adalah Di samping saya Ini Di samping saya Ini Ini adalah Pintu ini Nantinya Ini yang akan Dibunakan Untuk keluar Presiden Republik Indonesia Prabowo Sediato Nantinya akan Lewat Di daerah ini Sementara Sudah Ini Ini Penjagaan Sudah mulai ketat Di samping saya Ini Ini adalah Salah satu Ini penjagaan ketat Yang Mengal Nanti Prabowo Sediato Ini keluar dari Pintu ini Pak Adil Oke Untuk materi Apakah Anda Juga memegang Agenda Materi terakhir ini Kegiatannya Apa saja ya Karena yang kita Taukan di pusat Atau di Jakarta ini Sesi ini akan Ditutup dengan Sesi foto Begitu ya Untuk satu Ini memang Kami belum Mengetahui agenda Apa yang akan Dilakukan Prabowo setelah Mengadakan Pengdembelengan Atau Pembekalan Pada Kabinet Menteri Merah Putih ini Namun Ini nanti Prabowo Ini sekitar Pukul 9 Ini mengundiakan Kembali ke Jakarta Dan Fibran Fibran Raka Raka Bumi Raka ini Akan melakukan Kegiatan Di Makan ini Untuk menyambangi Pasar yang ada Di Toto Tengah ini Di Maksudan Jawa Tengah ini Arifadir Apakah juga Edi Suryana Kepulangannya Prabowo Subianto Ke Jakarta Juga Sama Dengan pada saat Kedatangan Kemarin Dengan menggunakan Maung Garuda Menuju ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta Atau mungkin Ada Perubahan Mekanisme Seperti Menggunakan Helikopter Sejauh ini Memang Random ini Berubah-ubah Random ini Berubah-ubah Karena hari ini Juga kita Belum tahu Apakah Presiden ini Menggunakan helikopter Atau menggunakan Hercules Tentunya kita Belum-belum bisa Arah ke situ Namun Beberapa Pertiapan Di Magelang ini Memang sudah Disiapkan Ada Sebeberapa Bus yang Sudah disiapkan Di sebelah Akhir ini Sudah disiapkan Apakah Nantinya Untuk Menteri Atau Untuk Presiden Prabowo Sendiri Kita juga Belum tahu Namun Kemarin Juga Meninggalkan Prabowo Subianto Sendiri Ini Tempat Melakukan Pengecekan Bedung Bisi Yang ada Di samping Akademi Militer Ini Arifadil Oke Baik Jadi diperkirakan Sekitar pukul 9.10 Nantinya Presiden Prabowo Subianto Akan Bertolak Ke Jakarta Dari Akademi Militer Di Magelang Jawa Tengah Begitu ya Edi Harapannya mudah-mudahan Bisa direalisasikan Ini mungkin Kalau Pak Presiden Menyaksikan kita Pagi ini Di layar TV Karena begini Waktu kedatangan Kemarin Memang ada Sedikit Raut Kekecewaan Karena Pak Prabowo Hanya Menyapa Masyarakat Dari Kendaraan Mau Garuda Berbeda Dengan Wakil Presiden Yang langsung Turun Begitu Tiba Menyapa Masyarakat Berjabat Tangan Selfie Dan lain sebagainya Nah itu dia Ya Pak ya Pak Presiden Terima kasih Edi Suryana Tapi Anda Jangan Kemana-mana Dulu Edi Suryana Karena informasi Yang lebih lengkap Lebih komprehensif Akan kami lanjutkan Terkait dengan Hari terakhir Atau hari ketiga Pembekalan Retret Para Kabinet Merah Putih Di Magelang Akmil Magelang Tentu akan kami hadirkan Di program Breaking News Sesaat lagi Dan Akhir kata Saya Arief Fadil Saya Kamarit Kusuma Pak Petul Diri Terima kasih Dan sampai jumpa